yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi barengan sama gue Rio di channel codex gaming nah eh kalian udah ngeliat ya beberapa player yang gue reaction kemarin dan emang player-player yang kemarin itu emang em keren-keren lah ya gue anggap ya dan luar biasa tapi tapi kita kayaknya harus langseling gitu ya buat ngereaction video-video gameplay dari player-player yang jago gitu guys ya kalau kemarin itu gue udah nge-upload ya tentang satu video player yang gunakan PC kalau sekarang nih ini gue punya player HP lagi guys yang amazing gila dan mengerikan dan satu lagi dia juga masuk di guild pro player juga dan yang pasti nggak nge-cheat gitu ya cuman skill-nya kayak cheater banget ya skill-nya ya skill-nya nih tolong adik-adik dipahami antara skill-nya kayak cheater yang emang bener-bener jago banget ya jadi janganlah kalian berhenti berlatih sampai kalian dikatain cheater sama orang karena di saat kalian dikatain cheater sama orang di saat itulah kalian dianggap sebagai orang yang jago guys tapi nggak nggak pakai cheat ya murni player-nya pakai skill murni oke kita bakal reaction salah satu orang dan ini sebenarnya gue kenal dari tiktok terus gua sempet ngobrol-ngobrol nggak sempet gue reaction karena gue nggak tahu ternyata dia punya channel YouTube juga kita bakal reaction channel YouTube ya siapakah dia guys ya kita bakal langsung aja ya Oke ini dia guys namanya adalah APW atau white APW ya sebelum itu kayaknya gua bakal nunjukin dulu ke temen-temen ya statistiknya dia ya Jadi kenapa gua harus reaction dia nih gua harus banget ya jadi ada dua orang yang nggak kenal punya statistik seperti ini yang sangat gila dan crazy sekali apa aja ya oke kita bakal lihat ya Oke guys kita bakal lihat ya jadi emang gua udah berteman sama dia sebenarnya cuman gua nggak sempet reaction dia ini dia dari guild PBM ya kita coba cari ke IDnya ini aja langsung ya ini ini nya Yap dia adalah APW PBM wuhh dimasukin PBM Prestige lagi tuh ya ini PBM real ya kita bakal lihat kalau misalnya kalian eh apa namanya bertanya Bang kenapa lo nge-reaction dia Bang kita bakal lihat dari statistiknya dia dulu ya ini jumlah met 103 karena si APW ini juga termasuk salah satu orang yang kompetitif ya jadi sering ke apa namanya ikutan di turnamen-turnamen jadi dia lebih ke turnamen gua setau gua sih emang guild PBM nih lebih sering kompetitifnya gitu ya Jadi kalau misalnya kalian lihat angka ranked atau match ranked yang gak terlalu banyak ya wajar tapi di 100 match itu banyak banget ya dan dia rata-rata mainnya di Solo Squad ini adalah KD Solo Squadnya dia dan statistiknya dia Solo Squad ya KD-nya Solo Squad wajar banget itu udah bagus banget ya 3,59 gila itu udah ya dan kita kita bakal lihat ke bawah kalian lihat angka di sebelah sana headshot ratenya guys Oke 94,74 persen ini adalah player yang bakal kita reaction hari ini Oke ini judulnya full headshot in Solo versus sekuat tipe bahasa Inggris ya prefer battleground pocho x3 pro ya kalau misalnya kalian punya HP yang hampir sama kayak dia tanyalah settingnya tapi kayaknya dia ngasih juga di setting ini di channel YouTube atau di video sebelumnya jadi kalian bisa nyamain settingan boleh tapi kalau nyamain skill ini butuh proses ya jadi kita langsung lihat aja ya videonya wuuh ini ini gua kecilin deh guys ya tuh lihat tuh 94,66 tadi kita lihat berapa ya 90-an lah pokoknya kata 90-an dan dia nggak pernah pakai skin senjata ya no gun skin headshot cuy gila emang nih orangnya emang dia apa ya punya apa ya punya ambisi atau punya impian pengen jadi pro player ya mudah-mudahan setelah gua reaction ini ataupun kalian-kalian yang pada support APW ini guys ya itu dia bisa ada yang lirik gitu ya guys ya dari e-sport gitu ya gue dukung lah sama sih ini ini udah juga orang Jawa ya bang Jawa Jawa Prat bos kita lihat ya ini solo squad guys ya even dia nggak turun tempat ramai tapi turut di zona biru tetep wuhuh satu kali headshot satu orang Hai mana lagi tetet boleh juga Hai Oke di bawah Oke kuning kurang pas momen menariknya tapi nggak usah dipaksain kalau nggak oke oke ada lagi up puter lagi m14 di hit pun pertama tuh emang gurih renyah ya guys ya gil sini orang gue emang udah tahu dia sudah lama ya guys ya dan dia emang sering dikasih challenge sama piwernya sama penonton sama apa ya pendukungnya dia buat ngelakuin hal-hal yang emang di luar batas atau di luar nalar ya kayak misalnya pakai pistol doang solo squad ya misalnya apa namanya kalau no gun skin bagi dia mungkin udah ya emang tiap arino gun skin ya ya kan ini kalau misalnya ada bocil bilang itu kecil bang itu kecil bang udah nggak masuk akal sih lu beneran sumpah itu head sih itu 100-100 persen kalau ada bocil kayak gitu guys itu berarti dia orang yang pengen ngejatuhin lu beneran nah loh hahaha M500 bos gila-gila suka gua sama gameplaynya dia jadi kalau di Brazil itu ada white FF dia player HP juga pakai iPhone tapi ya kalau di kalau si apw ini kan pakenya pocoya tapi pocoya cuman kalau memang udah udah tahu triknya udah jago kayak gini nih emang mau pakai HP aja apa aja kayaknya sih ya event lo pakai HP iPhone malah lebih enak lagi karena udah nggak ada ngeframe nggak ada nge-lag ya iPhone tuh menurut gua yang paling enak gitu buat ngedragnya entah kenapa ya lebih licin aja gitu kalau orang-orang yang bilang gitu ya karena gua nggak pernah main pakai iPhone juga ini aduh gue nggak tahu ya kalau misalnya season-season sebelumnya ini berapa lo mungkin bisa komentar ya pewe kalau di video ini silahkan lo komentar gua sematkan lo bisa share-share juga gitu kan season setiap season itu nge-push berapa headshot rate berapa persen season ini kan udah 90-an lebih tadi tuh ya apakah season-season sebelumnya juga nge-push headshot rate orang mau nge-push rank-nya nih nge-push headshot rate kalau aksi kemarin tuh nggak selalu headshot dulu enggak tapi triknya dia itu kalau di akhir pasti ujung-ujungnya terhecot nih tadi semua tuh ya ini 4k ya 4k tuh udah headshot semua apakan yang headshot boleh lih up santai dulu dia nggak termasuk orang yang ini ya tapi nggak peduli lah kalau misalnya bisa dihecotin oke sedikit trip aim dan mis karena cari moment tuh susah buat headset tuh itu headshot sih kayaknya ya ya kan headshot kan coalnya di kill atau dihecotin tembakan pertama tuh 96 damage dan langsung kenok yang kuning tadi tuh di pas dia udah kenok ya oke kita bakal lihat tiga di shotgun 2 nih shotgun 2 kosong bos SG kayu nih bos senggol dong jadi buat kalian yang pakai skin SG kayu nggak apa-apa penting sering latihan nih bisa kayak apw ini kan apa aja bisa jadi headshot Boy semua senjata kayaknya sih kemudian udah pakai Aceh Oke dia mungkin lebih ke senjata-senjata one-tap ya biar lebih memaksimalkan headshotnya sih hai 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 oke zona biru udah habis kayaknya Hai terbakal lihat lagi Oh ya tadi gue pengen ngomongin aksi Oh iya kalau aksi itu kan dia top global kill ya jadi dia gua enggak tahu ya di sekuat apa enggak coba kalian komentar ya aksi itu kalau nggak salah kill top global kill jadi ini ya leader bot kilnya tuh di squad kayaknya kayaknya ya gua nggak pernah ngecek juga sih soalnya emang setiap match dia selalu sekalian banyak-banyak itu 20-20 itu belum menggagal ya yang di-upload konten biasanya Boya ya karena momen yang perfect sempurna itu adalah kalau misalnya kalian itu selalu sekat Boya gitu itu kalau dijadiin konten tuh rasanya puas banget gitu kalau nggak Boya ya nggak apa-apa cuman kayak ke ada kureng gitu ya kayak kurang sempurna banget gitu Hai Oke kayaknya udah kosong nih di zona biru Apakah disini api akan mencari ke ke zona berikutnya Oh ada orang CT ternyata ada ada yang perang nih let's see boy Hai Oke disitu nih ini ini gila nih Gus ini gila nih pasti nih Oh momen enggak pas itu emang cari momennya jadi kalau headset itu kalau misalnya yang murni ya bisa yang murni itu momen sama ini ya sama Oh kan pasti kena gitu momen kalian nembak ya Jadi kalau misalnya ada yang bilang Bang lo ayam merah gimana caranya Bang salah ada player-player juga ya pada ayam merah-ayam merah semua nggak ada kuningnya itu momen sebenarnya atau eh apa ya waktunya tuh harus pas gitu jadi jangan langsung ngejudge seseorang yang ayamnya merah semua itu adalah cid enggak nggak nggak seponnya kayak gitu kadang ada yang nungguin juga nungguin pala makanya karena seringan kalau misalnya dayak bayawan bocil gitu kan tapi nungguin dah ngajak bayawan pepek gue nungguin hahaha ada juga kayak gitu tuh jalan dia tuh jalan dengan kita udah pasang gluol dibalik gluol di jalan tuh nungguin pakai analog player analog nih kalau ini gg-g-g yang beneran dia momennya pas se-cute juga pas Hai Oh ya satu lagi rahasianya dia enggak baru tau juga nih dari konten tik toknya dia di tiktok apw ya kalian polo juga nanti ya nanti bakal gua gua sertakan juga linknya di deskripsi itu sabar-sabar-sabar orang-orang pecah pala ini pasti musuhnya nge-report dia guys pasti udah pasti itu kan nggak di-like kan ini kalau nggak di-like kayak gini itu udah pasti di-report gitu ini player kebal di-report juga ya karena emang dia murni mainnya mau di-report kayak gimana Garena nggak bakal menemukan kesalahan ataupun nggak bakal menemukan aplikasi pihak ketiga gitu itu tapi jangan salah jangan macem-macem kalau kalian jago ecet tapi nyoba-nyoba konflik ah ntar ada file konflik di HP kalian ke detek sama Garena ke Ben ntar ngakunya bilang Bang gua nggak ngapain konflik Bang tapi ke gua ke Ben Bang pernah coba konflik gak pernah Bang itu gara-gara iya dia nggak pernah nih berarti kan 96% kambingnya sebenarnya ada lagi satu lagi nanti kita bakal reaction lagi player-player yang memiliki headshot rate di atas 90% guys itu gila itu dia ngejaga headshot ratenya sampai sedemikian rupa momen headshotnya juga kalau misalnya kita bisa ya headshot itu jangan sampai kuningnya nih itu dulu di luar nalar sih oke boleh nggak masih berapa 12 orang ya Waduh hahaha ini 3-3 Oh nggak nggak Woh vorher kita lihat tuh gua guys Gila weh Sumpah ini gue Dia panggilnya weh juga ya Tapi bukan FDW Bukan Kan bang weh dipanggilnya FDW kan bang weh dipanggilnya weh juga Ini APW gue panggil weh juga soalnya Gila lo weh emang beneran Ini gak guild sembarangan lo ya Guildnya guild PBM Prestige lo Wuh Aduh aduh Ini kalo misalnya gue di hp mungkin kayak APW gini Tapi bohong Oh kena satu Ini player Jangan mati Please 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 Tenang tenang apakah ini boya guys Dan anyway ini konten adalah Konten yang emang Baru dia bikin ya Satu Pendek banget asli sumpah Ini dia gak pake itu loh guys Ini gak pake apa namanya Apakah dia mati Dia gak pake skin senjata Tapi kalo skill wajib sih Kalo menurut gue lo gak skin senjata Itu udah bikin sulit gitu ya Udah agak berat lah Karena gak skin senjata kan Gak ada statistik yang ditambahin Gak ada statistik yang dikurangin Nah kan Nah 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 it's slow Blue wall responnya juga oke banget Dia bukan player yang suka Apa ya Memanjakan mata dengan freestyle blue wall ya Dia player pasti-pasti aja gitu Pasti mati musuhnya itu Dia percaya gak? Ah Tembakan dia pasti selalu subfit Gila Satu orang lagi guys Gue gak tau satu orang dulu ya Oh ini dia Ngapain itu adeknya siapa itu? Tapi ya Gue gak tau musuhnya aneh banget gitu ya Oke kita bakal liat Dia ranknya mainnya dimana Oke Heroic bintang 1 Kita akan liat Kill 18 Oke itu dia Langsung subret sekarang ya Langsung subret guys ya Ini channelnya dia Ya APWFF Kalian langsung subret sekarang juga Karena APW ini Padutan gue lah Salah satu padutan gue Buat player HP lah di Indonesia lah Yang serain Emang dia jago juga Jago adshot ya Kalo jago adshot kayak gini Bang kalo Bang kalo jago adshot Gw tapaan bang Diturnamin bang Ya oke lah Kita bakal Coba liat Gameplaynya dia Di TikTok ya Oke Kalian udah liat ya Jadi ini adalah TikToknya si APW Ya kalo ini channel Youtube nya APW Kalo ini TikToknya APW Dengan Ini ya Yt underscore Underscore APWFF ya Bang jago adshot Belum tentu jago diteramin bang Oke oke kita liat ya Dan anyway dia ini udah Kemaren itu Kalo gak salah Ini kita liat ya Videonya di ini Oke ini Ini dia 12 tim Yang akan berangkat Ke Grand Final Di Jakarta Ada lah Oke Bentar Bentar Ini lagunya kena copyright Kagak nih ya Yo guys Gila Gila Oke dia ini Ke turnamen ya Dan dia akhirnya Bisa sampe ke panggung Walaupun ini Dikasih judul sama dia Gak apa-apa lah Meski bukan panggung FFPM ya Yap Insyaallah lah Selama ada Niat dan usaha Dan juga punya Apa ya guys ya Punya impian besar gitu ya Yang kepengen kita wujudkan Insyaallah nanti bakal bisa juga sih sampe Di panggung besar ya Mungkin kalo misalnya belum bisa Atau belum hoki di FFPM Atau ke esport besar Harapan gue sih ada yang lirik Si APW ini guys ya Apapun itu tim esportnya Mudah-mudahan APW ini bisa Bersinar lah Ya gak Ya gak Ya kan Iya lah Makanya kalian subre Kalian support sekarang juga Langsung ya Subre kalian follow juga TikToknya dia nih ya Walaupun TikTok gue belum gede Belum banyak Tapi ya Saling support itu penting guys ya Karena kalo misalnya kita Dengan menyupport orang lain Itu sama aja kalian Apa ya Berbagi gitu sama orang lain Oke Ramein video ini guys ya Dan kita bakal reaction siapa lagi Intinya Good luck ya Buat APW Mudah-mudahan nanti bakal sampe Di turnamen-turnamen major Yang paling tinggi Di Garena Indonesia Oke Dan Sukses terus juga buat kalian Yang masih berusaha Oke guys Kayaknya sampe disini aja Konten kita kali ini Gimana gimana Keren kan Keren kan Silahkan kalian komentar Di kolom komentar bawah Kita langsung bakal lanjutin lagi Buat reaction ke siapa lagi Gitu menurut kalian Jadi kalo ini adalah Player yang emang Jago headshot Jago freestyle Jago Turnamen juga gitu Emang dia emang Di guild turnamen juga Maksudnya di guild yang memang Apa ya Kebanyakan dari Player-playernya itu Berkompetitif Atau berkompetisi Oke Sampai disini Konten kita kali ini Terima kasih Kita ketemu di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax